Intro Selamat datang ke dalam acara cerita anak Pada cerita anak kita pada hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita alkitab yang tentunya dapat menguatkan masing-masing kita Nah, cerita anak kita pada hari ini berjudul Zacchaeus yang kecil Sebelum kita mendengarkan cerita, saya mengajak teman-teman semua mari kita menyanyikan sebuah lagu dari lagu Yesus Cinta Anak-anak Mari kita bernyanyi bersama-sama Yesus Cinta Anak-anak di seluruh dunia Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya Yesus Cinta Anak-anak semua Yesus Cinta Anak-anak di seluruh dunia Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya Yesus Cinta Anak-anak semua Jadi teman-teman di rumah Yesus mencintai semua orang Dia gak peduli entah kita memiliki suku seperti ini, seperti itu, berwarna kulit seperti apapun Tuhan tetap mengasihi kita Bukankah ini adalah satu cerita yang sangat indah Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Zacchaeus yang kecil Apa adik-adik ingat cerita minggu yang sebelumnya Cerita yang sebelumnya kita mendengar tentang seseorang yang mementingkan diri Ada seorang yang kaya yang dia ingin ikut Yesus Dia tanya kepada Yesus bagaimana cara untuk memperoleh hidup kekal Lalu Yesus membawa dia kepada perintah Tuhan Lalu pria ini merasa bahwa wah saya udah ikuti semuanya Lalu Yesus katakan, kalau begitu pergi pulang ke rumahmu Jual segala yang kamu miliki dan ikutlah aku Yesus bukan bermaksud supaya semua orang menjual apa yang mereka punya Tetapi Yesus hendak menunjukkan kepada pria ini bahwa Hartanya merupakan sesuatu yang dia paling jaga Bahkan dia tidak mau lepaskan itu untuk Yesus Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang lain Cerita tentang Zacchaeus Zacchaeus juga adalah seorang pria yang kaya Nah teman-teman lihat disini Pada suatu hari Yesus sedang berjalan memasuki sebuah kota Dalam perjalanannya Orang banyak mengikuti Yesus Karena kita tahu Yesus adalah pria yang tidak mementingkan diri Dia selalu menyembuhkan orang Di saat dia melihat ada orang yang sedang sakit Yesus bikin apa? Yesus pergi ke sana dan dia sembuhkan Nah hari ini kita akan melihat Pada waktu orang banyak mengikuti Yesus Ada seorang pria namanya Zacchaeus Zacchaeus dia badannya lebih pendek daripada orang-orang yang lain Jadi pada saat dia hendak melihat Yesus Wah orang banyak berkerumun Dia gak bisa melihat Yesus Lalu apa yang Zacchaeus lakukan? Dia menyelinap, menyelinap, menyelinap Lalu dia naik ke atas pohon Ke atas pohon Wah dia naik ke atas pohon Susah atau mudah naik ke atas pohon? Naik ke atas pohon sulit Tapi Zacchaeus rela naik ke atas pohon Dengan badannya yang pendek Untuk apa? Untuk melihat Yesus Dia lihat Oh Yesus sedang lagi mau menyembuhkan orang yang buta Ada orang yang tidak bisa berjalan Yesus lagi mau sembuhkan Zacchaeus di atas pohon dia melihat Eh kok ada ya Orang yang rela menolong orang lain Lalu apa yang Zacchaeus lakukan? Dia di atas pohon dia terus melihat Yesus Namun saat Yesus selesai menyembuhkan orang ini Lalu orang ini sudah sembuh Wah orang ini sembuh Yesus lalu melihat ke atas pohon Dia panggil Zacchaeus Ayo turun Zacchaeus kaget Kok Yesus tahu nama saya Ayo turun Zacchaeus Kata Yesus Kenapa? Lalu Yesus katakan Saya mau menginap di rumahmu pada hari ini Wah lalu Zacchaeus cepat cepat turun Cepat cepat turun dari pohon Dia lalu melihat Wah Yesus mau menginap Mau tinggal di rumah saya Wah Zacchaeus sangat senang Lalu Zacchaeus mempersiapkan segala sesuatunya Segala perjamuan Dia menjamu Yesus ke rumahnya Lalu mereka berbicara Mereka bertukar pikiran Yesus membagikan firman Tuhan kepada Zacchaeus Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Coba kita baca Alkitab kita Di Alkitab kita teman-teman bisa lihat cerita ini di Lukas 19 Di Lukas 19 Zacchaeus mengatakan di ayatnya yang ke-8 Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang Akanku kembalikan empat kali lipat Wow Kita ingat cerita yang minggu lalu yang sebelumnya Cerita sebelumnya ada orang yang kaya Orang yang kaya Yang mengatakan bahwa saya sudah ikuti seluruh firman Tuhan Tapi begitu Yesus minta dia untuk membagikan hartanya kepada orang miskin Dia gak mau Orang itu pergi Sementara Zacchaeus pekerjaannya adalah pemungucukai Orang yang menjadi pemungucukai Gak banyak orang yang suka Gak ada orang yang suka Orang Israel gak suka sama pemungucukai Jadi bisa dikatakan dia ini orang yang tidak baik Orang yang jahat Tetapi Walaupun seperti itu di saat Yesus menceritakan kepadanya tentang firman Tuhan Dia bertobat Dia menyadari kesalahannya Dia membagikan setengah miliknya untuk orang miskin Lalu apa yang dia peras dari orang lain dia mau kembalikan Berapa banyak? Empat kali lipat Wow Luar biasa Kita lanjut lagi dikatakan Kata Yesus kepadanya Di ayatnya yang ke sembilan Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Dulu bangsa Israel berpikir bahwa Oh anak Abraham itu kalau Saya ini dari garis keturunan Abraham Anak-anaknya cucu-cucunya Abraham Ah saya anak Abraham Saya sudah pasti selamat Tapi Yesus mengatakan Orang yang telah bertobat seperti Zakius Yang dulunya pemungucukai Yang mementingkan diri Yang gak mau berbagi tadinya Dia justru suka memeras dari orang lain Mengambil mirip orang lain Tapi begitu dia memberikan Mengembalikan apa yang jadi milik orang lain Yesus katakan Telah terjadi keselamatan Bagi seluruh rumah ini Nah Ada satu buku yang menarik Satu buku yang berjudul Kerinduan Segala Zaman Disini menceritakan banyak kisah Alkitab Adik-adik kalau punya di rumah Ajak orang tuanya Untuk membacakan buku ini Untuk adik-adik semua Disini dikatakan Ada satu bab yang mengenai Zakius Di halamannya yang ke-174 Disana dikatakan seperti ini Pertobatan Tidaklah sejati Kalau tidak diikuti dengan pembaharuan Ya bisa saja Zakius katakan Ya Yesus saya mau bertobat Tapi kalau tidak terjadi pembaharuan Dalam kehidupan Zakius Kalau dia masih tetap mementingkan diri Masih suka memeras dari orang lain Masih suka melakukan yang kejam Kepada orang lain Maka itu bukan pertobatan yang sejati Kata firman Tuhan Dikatakan lagi Kebenaran Kristus Bukannya sekedar jubah Yang menutupi dosa Yang tidak diakui Dan tidak ditinggalkan Itulah prinsip kehidupan Yang mengubah tabiat Dan mengendalikan budi pekerti Kesucian Ialah hidup seluruhnya Bagi Tuhan Adalah penyerahan hati Kehidupan seluruhnya Untuk didiami prinsip-prinsip surga Jadi Apabila kita mau bertobat Dengan sungguh-sungguh Harus ada perubahan tabiat Perubahan tabiat yang menjadikan Prinsip surga yang kita praktekan Bukannya prinsip kita yang lama Jadi teman-teman di rumah Jika kita mau menjadi pengikut Kristus Bukan sekedar Wah saat ada Yesus Wah rame datang Tapi di saat diminta Untuk melakukan firman Tuhan Ah gak mau Di saat orang tua kita Meminta bantuan kita Kita akan Ah gak Capek Lihat Zacchaeus Di saat Yesus Ceritakan firman Tuhan Wah dia lakukan Dia praktekkan Sementara cerita kita yang sebelumnya Orang yang mengatakan Uh saya sudah ikuti Seluruh perintah Tuhan Tapi Saat Yesus minta Dia lakukan sesuatu Dia gak mau Hari ini kita juga diingatkan Mengenai orang banyak Kita lihat ini orang banyak Yang mengikuti Yesus Kadangkala Kita Menjadi seperti orang banyak Di saat Zacchaeus Ingin bertemu dengan Yesus Kita seperti orang banyak Menutupi Menutupi Yesus Sehingga di saat orang Pengen lihat Tentang Yesus Dia gak bisa lihat Kenapa Kita sedang tutupi Yesus Sehingga yang orang lain Lihat adalah Diri kita Bukannya Kristus Biarlah Pembacaan hari ini Dapat mengajak kita Untuk menjadi Anak-anak Yang setia Kepada Tuhan Dan bukan hanya Sekedar bicara saja Tetapi Kita bisa praktekkan Firman Tuhan Dalam kehidupan kita Menjadi penolong Bagi setiap orang Satu ayat Yang kakak ingin ajak Teman-teman semua Untuk baca pada hari ini Di dalam Lukas 19 Ayatnya yang ke-10 Lukas 19 Ayat 10 Di sana dikatakan Sebab Anak manusia datang Untuk mencari Dan menyelamatkan Yang hilang Walaupun Zakeus Orang Yang Hilang Orang yang dalam Kehidupannya Mementingkan diri Tapi Yesus Khusus Secara khusus Dia datang ke tempat ini Ke kota ini Untuk bertemu dengan Zakeus Hari ini Yesus juga ingin Datang Kedalam kehidupan Masing-masing kita Kedalam kehidupan Kita semua Seperti Yesus Ingin datang Ke rumah Zakeus Yesus juga ingin Datang ke rumah kita Kedalam keluarga kita Tapi pertanyaannya Maukah kita undang Yesus untuk masuk Dan maukah Kita membiarkan Yesus Mengubah kehidupan kita Sampai disini Pembacaan Dalam Cerita anak kita Pada hari ini Mari kita tunduk kepala Dan kita berdoa Bapak di surga Hari ini Kami telah mendengar Kisah tentang Zakeus yang kecil Walaupun dia kecil Tuhan Dia tidak bisa melihatmu Tetapi Engkau Dapat melihat dia Kami percaya Engkau sedang melihat Masing-masing kami Tuhan Anak-anakmu Pada hari ini Datanglah Kedalam kehidupan kami Ubahkan hidup kami Tuhan Agar kami dapat menjadi Zakeus-zakeus yang baru Yang suka menolong Yang mau mengembalikan Apa yang kami ambil Dari orang lain Yang mau Mempraktekan firman Bukan hanya pendengar saja Sampai disini Doa kami pada hari ini Tuhan Sertai kami sepanjang hari ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Sampai bertemu lagi Kedalam cerita Anak kita Pada hari ini Tuhan memberkati Kedalam